Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa ketemu lagi ya pada kesempatan kali ini di edisi 2 Januari 2023 perdana di tahun baru ini eh semoga saja tentunya teman-teman semua kesehat dan tambah sukses di tahun 2023 ini ya baik kali ini kita lanjut lagi tutorial perbaikan radio kali ini saya kedatangan radio lama dari produk headwood IPTM 2550 ah ya kali ini kasusnya Pakak Selayang alias budek itu cuman berjarak Oh satu atau dua kilometer eh lokalan eh tidak full neriman cuman separuh 5557 yaitu stasiun pacar ulang yang ada di lokal Oke gimana kerusakannya akan kita analisa aja yuk langsung aja kita eksekusi radionya pangkat 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 baik eh disini kita akan pastikan dulu jadi antena kita langsungkan ke soket input pada penguat band pas ya penguat RF apakah dari block final soket dari block final atau memang terkendala pada penguat rf-nya ini oke sambil perhatikan ternyata masih sama ya walaupun udah di jumper langsung ini antena ke input soket pada penguat RF itu penerimaan sama ini sepertinya sama indikator di S meter sama tetap 55 dan 57 kita coba cek tegangan tegangan RX 8 volt pada train ya 4,9 sini 7 7 volt nah ini ada ini 4,4 4,9 terjauh terlalu jauh ini tropnya sedangkan disini 7 volt agak mencurigakan kita pastikan lagi oke 4,9 memang nih lalu ada resistor loh disini 100 Ohm itu dropnya terlalu jauh ya sedangkan di mixer ini 7 volt ya 7 volt oke karena mencurigakan kita bongkar aja langsung kita cari kita ganti double gate MOSFET disini tipe nya K125 bawaan radio itu langsung aja kita bongkar dulu board daripada bagian receive receiver oke kita akan ganti mau pakai sini saya punya K101 101 ya saya coba tukar dulu double gate MOSFET yang mencurigakan pada bongkar RF hitung 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 selamat menikmati pastikan untuk posisi pin pada G1 G2 train dan sourcenya udah benar-benar pas ya perhatikan dari data set daripada MOSFETnya biar nggak salah saya ganti dengan K101 jenis yang sama double game MOSFET oke kita pasang kembali telah dipasangkan ke PCB misalkan soket-soket lagi oke siap di uji kita langsung coba langsung full ya oke kayaknya langsung top chart nih langsung full penerimaan di lokal ya kita coba cek nanti ke sisi yang agak jauh disini saya perhatikan 348 tadi stasiun pancar ulang itu video yang udah saya ganti kita tes tegangannya 7,8 vol ya sini 7 7,8 vol keduanya 2,6 oke kita pastikan top chart ini dia penerimaannya nah ini dia setelah kita pasangkan k101 nah ini dia rekan mobile sekitar 30 atau 30 km mobile ya bayau dan kawan-kawan lagi komunikasi oke antena mobil 14 lambda tadi saya telepon langsung termonitor disini berarti udah oke lah sudah bisa dibungkus baik demikian saja video kita kali ini perbaikan resip TM2550 A dari produk Kenwood ya baik semoga bermanfaat terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe yang belum silahkan subscribe pencet tombolnya sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax